Intro Yes, makan-makan kita hari ini dibuka sama satu tempat makan mie yang unik nih sobat makan. Karena warung mie ini menyediakan jenis mie lamian yang beda dari mie pada umumnya. Lebih uniknya lagi, karena mie di tempat ini dibuat langsung di lokasi. Halala open kitchen gitu deh, jadi fresh banget. Oh ini dia nih bangga. Jangan marah-marah apa orang kita bisa... Mas, mas, mas. Ini, ayo ngapain sih mas? Kita penasaran nih. Ini tuh lagi bikin mie, jadi mie-nya langsung bisa dilihat sama pengunjung yang datang kesini. Mantap banget, ini dinamakan jadinya mie tarik. Mie tarik atau lamian. Lamian. Oke, jadi seperti ini prosesnya ya. Bikin kita penasaran mas Imam, soal mie tarik losdol ini kita mau pesen yang terbaik dari yang terbaik. Yes. Pokoknya yang juara ya, semuanya ya. Kita order. Siap mas ya? Aman? Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu ya. Ayo bang. Karena menggunakan jenis mie tarik dan dibuat langsung di lokasi, sobat makan yang makan mie disini bisa request mau coba jenis apa. Mulai dari mie besar, tipis, gepeng, serut, hingga yang normal juga ada. Tinggal pilih sesuai selera. Gak cuma itu, cita rasa olahan bumbunya pun juga bervariasi loh. Ada yang gurih, manis, sampai pedes yang menanteng juga ada. Yes, sobat makan. Ini dia nih yang kita pesen, Bang Gilang. Ini yang paling terbaik nih. Yang paling menarik adalah, kalau seandainya makan disini, itu pasti kita denger yang namanya mie itu dibikin yang dilempar gitu. Langsung live show gitu ya. Ini, Bang, bentar lagi katanya masuk ke cincin api ya. Lancap gitu ya. Oh gak sampai segitunya. Gila yang sampai. Kan ada atraksi apa gitu. Ada atraksi nyanyiannya. Seru sih, seru. Muto-muto dulu. Biasa. Foto. Iya. Nah, Bapak gue. Lo, Jens, sebelum makan di foto-foto. Bapak lo temen gue. Hahaha. Iya, iya, iya. Bapak lo temen gue.